Mirsa ratusan warga dan relawan bencana dari berbagai komunitas mengikuti latihan gabungan potensi SAR di lapangan UKM Kampus Unpat Jati Nangor dan Cekdam Pamulihan Kabupaten Sumedang. Latihan kesiap siagaan tersebut bertujuan untuk penanganan menghadapi situasi bencana yang tidak terduga. Ratusan warga dan relawan bencana dari berbagai komunitas mengikuti latihan gabungan potensi SAR di lapangan UKM Kampus Unpat Jati Nangor dan Cekdam Pamulihan Kabupaten Sumedang. Latihan kesiap siagaan tersebut bertujuan untuk penanganan menghadapi situasi bencana yang tak terduga. Dandim 0610 Sumedang Letkol Cavaleri Christian Gordon Rambu mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pihak relawan bencana tersebut. Pasalnya dengan adanya kegiatan tersebut warga dan relawan bencana akan semakin sadar dan memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap pencegahan bencana. Baik, terima kasih. Berikan sekalian bahwa kesempatan hari ini saya membuka latihan gabungan ya. Di sini kalau kita lihat silaturahmi dan latihan gabungan khususnya bagi rekan-rekan untuk SAR dan juga para relawan sejauh barat. Nah, kali ini memang fokusnya adalah latihan ada dua yakni dari water rescue sendiri dan juga kita critical rescue. Pada kali ini kesempatan ini yang kita lihat ya banyak sekali para relawan. Hal ini berarti menyatakan bahwa relawan di Jawa Barat ini khususnya ini cukup tinggi rasa kemanusiaannya khususnya. Jadi kalau kita lihat bencana alam akan selalu terjadi jadi kita harus siap selalu khususnya ada tiga hal ya tadi ya pengetahuan, untuk pengalaman, dan juga kerjasama. Sementara itu Kakansar Bandung, Jawa Barat, Jumaril mengatakan kegiatan ini sangat positif pasalnya masyarakat dan relawan bencana bersatu padu dan bersinergi dengan pemerintah dalam menangani dan menghadapi suatu peristiwa. Sebetulnya saya sangat mengapresiasi atas inisiatif yang digagas oleh teman-teman konsumsi yang tergantung dalam KB3 di Jawa Barat dan di Mekulio, Ewa, Dandi, Masa Dabar, dan Rangin, Jatun, Angor. Sebetulnya ini kegiatan kita seperti ini memang sangat kami harapkan terutama dari masalah karena memang kalau kita mengharapkan kegiatan program yang diprogramkan oleh pemerintah dan memang kita sangat minum, sehingga inisiatif-inisiatif dari tempat-tempat potensi sisa, relawan, seperti ini sangat ruskawi dan saya berharap bahwa ini bisa dilakukan secara terus-menerus artinya terprogram secara periodik dilaksanakan mungkin tempatnya kita akan laksanakan di tempat-tempat yang berbeda se-Jawa Barat. Sementara itu menurut Dandramil Jatinangor, Kapten Arhanud Ateng Zelani, peserta yang ingin mengikuti latihan gabungan ini terbilang banyak bahkan melebihi kapasitas. Akhirnya panitia pun membatasi sampai 301 orang dari 350 orang yang mendaftar dan mereka tercatat dari berbagai daerah di Jawa Barat. Memang 300 orang peserta, tapi dalam kurun waktu 3 hari kemarin sudah overload, sehingga kami banyak yang meng-cancel karena memang keterbatasan juga. Sekarang sudah 301 terakhir peserta karena memang... Ini dari Jawa Barat? Di Jawa Barat, dari Bekasi, dari Kerawang, Indramayu, dari Semendang, dari Kabupaten Bandung, keangkat Bogor, Penada. Diki Guntara, Bandung TV